Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali lagi dengan saya Aristo Nurwanto kali ini kita akan belajar tentang tutorial Cisco paket tracer yang terbaru 6d3 nah kali ini kita akan belajar menghubungkan network yang berbeda network yang berbeda atau IP yang berbeda yang jelas kita akan menggunakan router ya Router kita jalankan Cisco ini adalah Cisco yang terbaru Hai versi 6d3 jika teman-teman belum memiliki yang terbaru bisa download di www.phc.web.id disitu lengkap sudah dengan tutorial Oke disini ada router kita menggunakannya versi 1841 kita coba sediakan satu Router dan kita akan sediakan PC0 dan PC1 Hai misalkan disini akan saya setting IP nya 192.168.13.1 dan disini 192.172.16.10.1 kalau jaringan tipe seperti ini kita menghubungkan langsung menggunakan kabel cross komputer A PC A dengan PCB nah ini nggak bisa connect karena IP nya berbeda jadi kita harus membutuhkan bantuan dari router 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 sendiri kalau kita klik sekali disini ada modul yang bisa kita pasangkan ada konfigurasi dan ada CLI atau command line untuk konfigurasi sendiri yang terpenting kita akan memahami tentang fast ethernet interface ya fast ethernet 00 dan faster 01 disini ada FA 00 yang bisa kita entry IP address nya dan 01 yang bisa entry IP address nya jadi ketika menambahkan modul atau membutuhkan IP jangan lupa ini diperhatikan juga saya close dan kabelnya kita coba hubungkan fast ethernet nah disini ada dua pilihan ya ada banyak pilihan tapi yang terpenting ada fast ethernet 00 dan faster 01 kita hubungkan yang 00 kita hubungkan yang 01 dan seperti ini oke jadi disini akan kita setting sebagai IP gateway FA 0 selesai 0 IP nya 192.168.13.2 dan disini FA 0 selesai 1 IP nya adalah 172.16.10.2 nah kita setting dulu PC 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 0 IP address nya desktop IP configuration kita menggunakan IP static nanti ada IP dynamic IP 192.168.13.1 di tab aja gateway nya adalah IP router c2 dan PC 1 IP nya adalah 172.172.16.172.16.10.1.172.16.10.1.172.16.10.2 dan ini router FE 00 di on kan kalau di on kan nanti dia akan berwarna hijau ini akan berikutnya IP ini adalah 192.168.168.168.13.2 di tab ini ya dan fast ethernet 01 di on kan IP address nya 172.16.172.16.10.2 di tab nah semudah itu menghubungkan networknya berbeda dengan router ya nah fungsi utama router itu sebenarnya ada dua kalau kita bisa di warnet, fungsi router itu ada dua, yang pertama menghubungkan network atau API yang berbeda dan manajemen bandwidth, nah ini biasanya kalau di warnet sering digunakan, misalkan mikrotik atau Cisco, kalau sudah seperti ini kita akan coba ping ya dari PC 0 menggunakan command prompt ke PC 1, ping 172 16 10.1, enter, dan hasilnya adalah dia akan RTO satu kali karena melewati router, dan berikutnya adalah replay from, hmm, but blablabla lengkap, berarti koneksinya sudah oke, dan kita bisa menggunakan surat untuk mencoba nge-pingnya, surat dan surat, hasilnya adalah successfully, kalau ingin didalatin, baik kawan, sementara satu router dulu aja yang bisa kita sampaikan, berikutnya kita akan belajar menggunakan dua router, dan akan ada banyak materi yang akan kita bahas di Cisco Packet Tracer, versi terbaru 6BPK ini, terima kasih, semoga bermanfaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh